Luas wilayah tidak boleh lebih kecil, harus lebih dari desa pemekaran. Pemekaran itu nanti setahun, dua, tiga tahun namanya desa persiapan pemekaran. Terima kasih telah menonton! Dan di depan saya ini sudah ada inisiatur utama dari pemekaran desa Kersamana. Dan ini pula, beliau ini adalah salah satu inisiatur utama yang merupakan pemekaran dari desa Kersamana. Pro dan kontranya di dalamnya, insya Allah kita akan bahas. Dan kita sapa di depan saya ini adalah Pak Marwan Sudhajat. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat Pak Marwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Marwan. Pak Marwan, sebelum kita membahas pada pemekaran atau salah satu inisiatur Pemekaran ini, tolong dirahaskan dulu identitas Pemekaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya akan perkenalkan diri. Namun sebelumnya, alhamdulillah saya bisa hadir di acara ini bersama host Jejak Sibatu, host Jejak Sibatu, edisi podcast yang dipimpin oleh Pak Dadang Subiarto. Di mana Pak Dadang Subiarto itu sebetulnya bukan hal baru bagi saya. Karena Pemekaran itu merupakan teman lama, teman seperjuangan dari tahun 2003. Sampai sekarang, saya tidak putus silaturahmi. Alhamdulillah. 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 Kecamatan Kerasamana. Ya. Anak berapa, Pak? Alhamdulillah anak itu ada lima, yang ketiga, keempat, kebetulan keempat, keempat satu jodoh ya. Yang satu, mungkin yang satu sekarang sudah kuliah di Stikas. Stikas. Ya, yang satunya lagi meninggal. Yang kelima, sekarang itu masih SD, kelas doang. Oke, Pak Marwan. Saya mau coba ngobrol. Pak Marwan ini adalah sebagai inisiator dari Pemekaran Desa Tersamana. Di dalamnya ada pro dan kontra. Bisa dijelaskan permulaan dari tahun berapa dan sampai sekarang. Ya, terima kasih. Tadi Bapak Dadang Subiarto sebagai host Jatci Batu, edisi podcast, nanya pada saya. Di mana beliau menanyakan tentang pemekaran desa. Ya. Emang betul. Saya sebagai inisiator pemekaran. Betul. Tapi Bapak juga perlu tahu. Betul. Kenapa saya menuluki inisiator pemekaran. Iya. Kenapa? Kenapa? Itu dasarnya dari petunjuk dari kecamatan. Petunjuk dari kecamatan? Dari kecamatan. Juga dari desa. Itu dari kesimpulian pemerintahan. Kecamatan dari kesimpulian pemerintahan. Di mana sekitar tahun 2019 akhir. 2019 akhir ya? Akhir. Mau COVID berarti ya? Ya sebelum itu. Oh sebelum COVID? Tapi sudah dekat ke COVID. COVID ya. Kebetulan waktu itu saya masih menjabat ketua BPD Desa Kerasamana. Tapi masa-masa akhir. Masa-masa akhir ya betul. Tapi tidak menyerutkan perjuangan saya. Semangat saya. Walaupun sudah masa akhir jabatan sebagai ketua BPD. Saya tetap eksi. Tapi Pak Mara juga sebagai ASN ya? Ya. Gitulah kira-kira. Pak Mara sebagai ASN juga ya? Oke oke. Diladuk. Itu karena tadi Pak Dadang. Saudara Dadang menyinggung tentang saya sebagai ASN. Betul. Iya memang betul. Saya tidak menyalahi. ASN beraktifitas di bidang pemerintahan. Yang penting tidak mengganggu aktivitas kerjanya. Oke. Gitu. Oke. Kebetulan saya menjabat ketua BPD itu dari 2072 periode. Oh 2072 ya? Selama 12 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah Pak. Ya. Nah menjelang akhir 2019 kebetulan jabatan saya sebagai BPD itu akan segera berakhir. Tapi tidak menyurutkan intikat saya akan terus memperjuangkan. Berusaha memperjuangkan. Iya. Untuk kepentingan kemasyarakatan. Iya. Makanya ketika saya sedang ada di kecamatan. Terus Pak Camat yang diwakili saat itu. Yang disampaikan oleh kasih pemerintahan. Kalau tidak salah pada waktu itu Pak Ayat dari Garut dari Guntur. Oh iya iya. Bila-bila Pak Marwan nih. Bapak sebagai ketua BPD nih. Ini ada kesempatan untuk pemerintahan desa. Ini suratnya. Tapi maaf saat ini saya tidak bawa suratnya ya. Iya oke oke oke. Tuh. Lihat di surat itu titik mangsanya 4 April kalau tidak salah. Iya. Pokoknya sekitar April 2019. 2019 oke. Saya dengar itu akhir-akhir 2019. 2019 tapi enggak apa-apa. Kok Pak kata saya itu enggak dengar dari desa. Saya kan orang desa. Padahal itu suratnya titik masanya April ya. Iya. Iya April lah. Tapi enggak apa-apa itu mungkin karena waktunya juga emang. Pemekaran desa itu Pak tidak semudah membalikkan. Perlu waktu perlu perjuangan. Perjuangan. Perjuangan itu khususnya untuk apa pertama. Kan di dalam pemekaran desa itu ada pro dan kontra. Iya itu hal yang rumrah lah itu. Hal yang rumrah kan. Tapi kita jangan lihat. Jangan lihat pro kontra. Tetap aja berjuang. Betul. Walaupun ada rintangan. Betul. Dan coba saya konsultasikan dulu. Di mana katanya ini jelas aturannya. Jelas undang-undangnya gitu. Ini tentang katanya bahwa moratorium pokar desa dibuka. Moratoriumnya sudah dibuka? Katanya waktu itu. Saya kan bukan. Kenapa katanya waktu itu? Ya enggak persis kan. Saya bukan orang kecamatan. Orang pemerintahan. Saya hanya nerima informasi. Langsung dari Garut? Dari kecamatan. Dari kecamatan. Dari kecamatan. Dari pemerintahan. Nah setelah terima surat. Saya konfirmasi ke desa. Desa kayaknya juga kurang paham juga. Mungkin. Kemungkinan. Pandangan pembawaan mungkin ya. Kemungkinan. Iya. Karena memang itu masih dini kan. Iya betul. Masih dini. Waktu masih awal gitu. Nah tapi saya langsung bersemangat gitu. Karena sebetulnya mekar itu ingin dari dulu. Sebentar saya potong. Bersemangat. Apa yang mendasar semangat itu? Nah begini Pak. Pemekaran desa itu artinya. Kalau kita paham. Pemekaran desa itu. Yang tadinya satu desa menjadi dua. Dasar pertimbangan. Kenapa satu desa menjadi dua. Iya. Dimekarkan dikembangkan menjadi dua. Ada aturannya Pak. Aturannya apa? Ada kriterianya Pak. Kriterianya apa? Kriterianya. Yang pertama. Dia terlalu dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk betul. Jumlah penduduk kebetulan saat itu desa kersamanya hampir 12 ribu. 12 ribu? 12 ribu. Satu desa 12 ribu. Banyak sekali berarti ya. Terus luas wilayah. Bagaimana nih jumlah penduduk memenuhi syarat kak? Kebetulan memenuhi. Pemenuhan itu berapa? Sebetulnya jumlah 7 ribu juga sudah bisa mekar. 7 ribu itu sudah bisa mekar? 12 ribu. Kalau dijumlahkan kakaknya, terus ada lagi. Kita tidak lihat dari jumlah penduduk saja. Kakaknya berapa? Kakaknya itu hampir 6 ribu. 6 ribu luar biasa. Sedangkan syarat pemek... Kakak 6 ribu ya Pak? Eh bukan 6 ribu. Berapa? Berapa? 47 lah sekitar itulah. 4.700an? Gak tahu 4.7-4.37 ya. Soalnya gini Pak. Kalau di syarat pemekaran itu... Tadi jumlah penduduk sudah jelas. Sangat-satat memenuhi syarat. Sangat memungkinkan dan memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Betul. Dilihat juga dari kakak. Kanku keluarga itu. Kan bisa saja. Besar tapi kakaknya kecil. Kecil, betul. Banyak. Tapi kakaknya kecil. Nah kakak juga memenuhi syarat. Kakak sekitar kurang lebih 4 ribu. Sedangkan syarat pemekaran itu minimal 1.200. Sudah lumayan harus... Berarti kalau dikali 2 itu 2.400. Ini sudah 3.400an. Sudah memenuhi sekali ya. Terus... Makanya saya bersemangat. Bersemangat. Ada rintangan? Enggak. Semangat dulu pak. Semangat dulu. Semangat dulu. Semangat dulu. Oke oke oke. Yang menjadi dasar semangat saya itu ingin membantu meringankan beban pemerintah desa. Masa 12 ribu hanya diurus oleh satu kepala desa. Betul. Itu kan? Iya. Itu kan bisa kerepotan. Betul. Nah. Terus saya lihat. Menyelih aturan gak? Enggak. Ada dasarnya kan? Betul. Itu tadi surat tadi kan? Terus pembunuhan syarat kriteria ada. Betul. Sudah jelas. Iya. Sangat-sangat jelas gitu ya. Ya saya semangat terus sama semangat untuk berjual. Nah. Terus saya itu konsultasi dengan desa. Dari desa ya ada informasi sih. Tapi sebagian orang yang tahu. Itu kalau gak salah itu waktu itu Pak Nendi kasih pemerintahan. Betul Pak ini ada. Tapi ini gak tahu ini. Belum disosialisasikan. Belum dikasih tahu. Jadi belum dikasih tahu dari desa belum? Belum. Terlebih dahulu dari kecamatan. Ya tapi gak apa-apa itu. Sudahnya apakah ke desa? Setelah dari kecamatan langsung ke desa? Ya dikasih tahu katanya. Apakah dari desanya ada apresiasi untuk pembentukan? Ya pertama biasa-biasa aja. Nyantai aja katanya. Gitu karena mungkin dikiranya masyarakat itu tidak memekah. Padahal ketika saya konfirmasi ke masyarakat. Nah gini Pak. Kalau bicara yang menunjang kesemangatan saya itu ya. Setelah dari kecamatan ke desa. Kebetulan saat itu kalau gak salah tetangga saya ada yang nikah. Ya saya pikir ini momen penting untuk menyampaikan informasi pemekaran tadi. Gak menyalahikan saat itu saya juga sebagai ketua BPD. Walaupun sebagai warga masyarakat gak apa-apa. Berdasarkan petunjuk dari kecamatan dan desa yang udah mengetahui. Bahwa silahkan Pak diinisiasi lah. Diinisiator. Diinisiatoran. Karena ini harus ada orang yang menggerakkan. Harus ada penggerak gitu. Betul. Kalau meluruh oleh pemerintah gak segampang itu. Betul. Oke oke lah saya berjuang. Nah saat itu ada pernikahan tetangga. Saya coba di kampung saya RT1 RW 05. Desa. Kebetulan para desa keresamana. Para RT hadir. Memang hadiri undang. RW nya juga ada. Kita ngobrol sama Pak RW. Sama rekan-rekan. Ini ada surat nih. Pemekaran desa. Tentu pemekaran desa. Ada kecamatan. Gimana tanggapannya? Alhamdulillah respon. Alhamdulillah. Yang hadir saat itu respon. Mantap. Siap katanya. Bagus. Udah kalau gitu kita buatkan berita acara. Ya. Yang nanti Pak. Tanda tangannya daftar hadir nih. Sebagai bukti. Ketika ada informasi yang untuk kepentingan masyarakat. Ternyata masyarakat itu begitu respon ya. Betul. Nah lalu saya pulang ke rumah. Pas di rumah. Ada rekan saya lewat. Mau menghadiri undangan. Siapa tuh? Itu Bapak Yoyo Sunaryo. Kebetulan saat ini juga hadir Pak Yoyo ada di sini. Nanti kita hadirkan ya. Nanti kita hadirkan Pak Yoyo ini. Karena Pak Yoyo itu merupakan orang nomor dua dari saya. Ketika pas begitu menerima ya. Kebetulan dia itu sangat respon. Terserah apa yang ada di benak Pak Yoyo itu. Saya tidak tahu. Yang penting dia respon. Betul. Siap katanya pemaruhan. Kalau benar ada program pemekaran. Nah setelah itu saya bersama Pak Yoyo bergerak. Terus Pak Yoyo juga tanpa kehadiran saya juga bergerak di QRWN-nya. Ya gitu. Bagus itu harus menerima. Langsung mengadakan rapat di QRWN. Di QRWN 11. Kampung Binwa. Oke ya. Oke ya. Walaupun itu ada rintangan juga Pak. Wah ada rintangan juga. Nah ada. Katanya mana ada ini. Kumpul-kumpul untuk pengkaran gitu. Apa dasarnya? Ada. Ada. Pernah itu. Ada orang desa. Kebetulan. Oh ada orang desa yang bicara seperti itu. Itu orang desanya seperti itu. Tapi mungkin dia karena ketidaktahuan. Belum tahu mungkin. Kenapa berbicaranya orang desa seperti itu? Ya udah gitu aja. Katanya ini kumpul apa rapat apa. Ini gak ada. Belum ada surat katanya. Gitu. Tapi gak menjadi penghalang Pak. Oke. Jangan terus. Karena kita punya dasarnya kuat dari kecamatan. Betul. Dan jelas itu kan. Betul. Saya jalani terus gitu. Sebentar saya. Apakah dari desa itu tidak mensosialisasikan surat yang dari kecamatan? Belum. 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 Jadi kalau tidak. Mungkin tidak sama sekali. Belum saat itu. Belum saat itu. Saat itu belum Pak. Itu karena keterbatasan informasi mungkin ya. Nah terus saya berjuang sama Pak Yayo. Pak Yayo menggerakkan di pertama di kampungnya dulu. Tapi Pak Yayo juga tidak hanya bergerak di sebatas di kampungnya. Dan itu partner yang baik untuk pekerjaan. Bekerja juga. Melangkah juga ke RWRW lain. Dikondisikan. Ternyata respon dari RWRW lain juga baik. Baik. Ditanggap dengan positif? Ya positif saja karena mereka itu sebetulnya ingin mekar dari dulu. Dari tahun 2020-an juga sebelum 2020 juga mungkin udah mekar. Mungkin sudah mekar ya? Maksudnya. Tadi dasar pertimbangannya kan sudah. 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 Begitu. Padat jumlah penduduknya. Betul. Nah terus. Yang saya ustamakan dulu itu. RWRW dulu. Yang mau nanti apabila mekar. Terjadilah pemisahan. Ada peta batas wilayah. Betul. Nah kebetulan saya berpikir begini. Kan desa itu merupakan lintasan jalur provinsi Pak. Provinsi betul. Kebetulan kalau dilihat-lihat kalau dipelajari. Lintasan jalur provinsi itu merupakan batas desa yang sangat tepat. Ya. Karena yang setengahnya. Yang masuk wilayah sini. Misalkan ya. Kepunduhan dua dan satu. Campur kan. Ya. Gitu. Rasanya seimbang. Oh. Dengan yang sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi. Makanya kata saya Pak. Yom. Gimana nih. Kalau kita tanya batas wilayah. Udah aja. Jalan provinsi. Tapi sebetulnya itu. Perbatasannya itu jalan provinsi. Tapi itu bukan satu-satunya. Bisa saja jalan desa. Atau apa-apa alam itu ya. Faktor alam. Seperti apa. Sungai. Apa jalan desa. Jalan gang. Bisa saja. Menggunakan faktor alam batasnya. Jadi desa kesemangan itu. Ada 11 RW. Yang sebelah RW itu. Kebetulan di sebelah sana 5. Di 5 setengah. Ya. Di sini 5 setengah. Oh. Pasti. Kenapa ada setengah. Kenapa itu. Itu RW simbolo itu RW berapa. Kalau nggak salah RW 7. Itu kebetulan ada yang di sebelah sini. Dan ada di sebelah. Jadi perseberangan. Sama RW 1 juga. Jadi kalau dihitung-hitung. Jadi nanti 5 setengah. Kalau sebelah situ aja. Terus sekarang. Sudah sejauh mana. Yang pemaluan garap itu. Sampai dengan tahun sekarang. Dan bulan selalu. Sudah sejauh mana. Terus respon dari kabupaten. Dan di kecamatan juga seperti apa. Nah gitu Pak. Tadi ya. Ringkasnya aja yang tadi. Pemekaran. Intinya masyarakat mau. Udah. Ada yang pentras. Segelintir orang. Makanya saya semangat. Ya. Yang mau. Misalkan. 11.000-12.000. Yang nggak. 1-2 orang. Ya. 3 orang. Misalnya. Kita tetap berjalan. Oh hitungan satu Pak. Yang nggak. Proyeknya itu. Yang nggak kontra. Yang kontra gitu. Ya. Paling hitungan sedikit lah. Ya. Artinya berarti. Masyarakat itu. Sudah sangat sekali menginginkan. Adanya pemekaran. Batas provinsi desa saya itu. Dari mulai. Berbatasan dengan desa Ciorai. Ciorai ya. Ciorai. Kebetulan disana ada rumah. Makan Wawan Barokah. Ya. Yang tempat. Bapak dulu pernah usahakan disana. Bulung mata ya. Kalau nggak salah. Nah disana yang seberangnya kan bulung mata Bapak. Sini Wawan Barokah. Nah itu. Itu pantas. Nanjung Jaya dengan Kerasamanah. Betul. Kesininya itu ada kampung Binuang. Rp11. Itu. Berbatasan dengan Sukaratu Malangpong. Nah dari batas desa Nanjung Jaya ke batas desa Kerasamanah yang masuk kecematan sudah beratasan dengan desa Sukaratu kecematan Malangpong itu panjang ya. Panjang tapi cocok untuk dijadikan batas wilayah. Karena pemikiran saya Pak. Kalau batas wilayahnya batas desanya menggunakan jalan provinsi. Betul. Itu tidak akan ribet Pak. Ya. Kalau kita misalkan Pak Dadang rumah sini sebelah sini. Itu ada tetangga Pak Dadang di seberang jalan sana. Kan sudah terbiasa terpisah. Iya betul. Benar. Betul. Itu sudah terbiasa. Betul. Rasanya kadang-kadang asing mau ke seberang jalan itu. Betul. Nah itu. Jadi gampang memisahkan batas wilayah itu. Gampang. Gak perlu riget dan gak perlu banyak hal-hal yang lain-lain. Kebetulan itu disambut baik oleh masyarakat Pak. Nah selanjutnya kita jalani. Itu tuh Pak Yoyo jalan terus. Mengkondisikan dari tiap RW. Utamanya yang nanti mau berpisah dulu. Tapi ada masukan Pak. Kalau mau pemengkaran itu. Alangkah lebih baik. Ini semua RW. Yang ada di desa Kersamanah. Menyetujui. Apakah sekarang sudah ditempuh belum? Apa? Apakah sekarang sudah ditempuh belum? Udah. Waktu itu juga udah. Saya dan rekan-rekan lalu menempuh itu. Saya kunjungi. RW yang akan menjadi. Yang nanti akan terpisah. Respon juga Pak. Bagus. Sangat respon. Sangat mendukung. Masyarakat langsung. Musawarah tanda tangan. Musawarah tanda tangan gitu. Oke oke. Nah kita ringkas. Nah kita ringkas aja ya. Panjang ceritanya begitu. Tadi lintangannya banyak. Suka dan dukanya banyak. Tapi saya tidak akan melihat dukanya. Sukanya. Kalau urusan itu kan untuk pemengkaran itu kan harus ada biaya. Itu biaya gimana tuh? Ini Pak. Kalau secara apa urusan penegaran itu enggak ada biaya Pak. Maksudnya operasional. Pak Manu harus kesana. Nah kalau operasional itu ada. Nah dia tersebut ya kita yang bergerak ya jelas. Beresiko. Mandiri berarti ya. Harus juga berkorom mandiri. Tapi kadang-kadang juga ada Pak orang-orang terkemuka. Yang mendukung. Biarlah. Akan pergi kesana saya transferin. Saya kasih makan gitu kan. Berarti ada juga yang. Apa yang dalam artian masyarakat itu yang anjusias. Sana. Di sana ada tokoh? Ada. Siapa tuh? Di antaranya Pak Pembes Ayo Supar dan. Beliau itu dulu itu menjabat ke Polres Tangerang ya Pak. Alhamdulillah. Benar-benar beliau juga mendukung dengan ada di luar biaya. Di Mabes tinggalnya itu dulu. Beliau mendukung? Sangat sangat mendukung. Bahkan bukan hanya moral material pun. Beliau mendukung. Kebetulan saya dan rekan-rekan juga kan aktifis. Oh lah. Ini beliau ini aktifis. Aktifis untuk kemasyarakatan. Itu kebetulan saya itu mungkin bersama rekan-rekan aktif juga di Soksi Pak. Oh di Soksi. Kebetulan ketuanya itu Pak Haji Tandang Santanu. Ya. Tantan. Yang punya STIE-nya seanggara Nabi Garut. Nah. Dia itu sangat-sangat mendukung. Sangat mendukung sekali? Perlu saya jelaskan dulu ya. Karena pemekaran kan tadi tidak mudah. Sebetulnya kerasaman itu enggak ada Pak. Enggak ada yang pernah mengusulkan. Enggak ada yang mengusulkan bagaimana? Dulu-dulu. Dulu-dulunya. Oke. Ketika kami sedang berjuang, kami cek ke Garut. Ternyata tidak ada desa kersamanya Pak. Yop. Tidak ada. Ya. Yang jelas dari kalau kurang lebih seratus ya. Delapan puluh berapa gitu. Enggak ada nama desa kersamanya. Hanya sampai ke, kalau enggak salah ke Selawi itu. Ke Selawi, betul. Sedangkan saya sudah ada pergerakan. Masyarakat sudah sangat mendukung. Ya sudah. Ngomong sama Pak Haji Tantan. Jadi sebagai, kelion sebagai ketua suksi. Juga sebagai pemilik STIE-nya seanggara. Dan di sana kebetulan, ya tempat kumpul-kumpulan gitu ya. Betul. Rekan-rekan beliau di antaranya banyak juga pejabat yang di sana. Ya Pak Yaya, kalau enggak salah. Suka ngumpul silaturahmi kan bagus. Ya, ya, ya. Ormas juga kadang-kadang kan gitu di sana. Sipulnya dihantarkan di sini ya. Dewan juga ada ya Pak Yaya. Bahkan di sana itu bukan hanya satu dewan Pak. Ini kan ianya silaturahmi. Tidak ada kepentingan perdewan. Betul. Silaturahmi jadi baguslah. Apakah ada kepentingan enggak Pak Marwan untuk inisiasi pemekaran desa? Kepentingan pribadi? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada secara pribadi. Pak Marwan sebagai AIS kan? Diurnya hanya kemasyarakatan aja Pak. Kemanfaatan? Kemanfaatan. Untuk kedepannya. Manfaat dari pemekaran. Nah, tadi ya perjuangan tadi kan? Iya. Pemekaran tadi. Nah, gimana nih? Masyarakat kami mau mekan nih. Tapi enggak ada. Enggak terlalu. Ya, beliau kan punya channel-channel. Tanya BPM PD. Tanya Dewan. Akhirnya ya, Alhamdulillah berkat perjuangan beliau. Yang tadinya tidak ada, jadi ada. Walaupun sifatnya tambah. Mudah-mudahan beliau bisa diadirkan di podcast ini? Bisa nanti. Beliau itu orangnya PR, supel. Ya, siap. Siap. Ya, nanti beliau bisa diadirkan. Terus, dari garus ini sudah turun ke bawah, ke daerah? Sudah sangat. Sangat sering dulu. Oh. Karena gini, Pak. Sudah beres, masuk. Jadi, keresamanan jadi ada. Dari tadi tidak ada. Nah, baru di sana juga kan gini. Kalau inisiator itu kan tidak ada legalitas hukumnya, Pak. Iya. Itu gerakan nurani. Gerakan dari nurani. Kita harus beraktif. Kita dari dulu juga. Aktifis. Iya. Tapi saya enggak perlu wadah, Pak. Untuk kemasyarakatan enggak perlu wadah seperti itu. Betul. Kalau selama aktivitas itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan agama negara, kenapa tidak? Betul. Saya tidak pikir perlu wadah. Yang penting nanti terserah. Betul. Kalau pemekaran itu, misalnya katanya, ini Pak, setelah gini kan harus ada yang resmi, itu panitia pemekara. Betul. Oke. Ada panitia pemekaran. Kalau sudah masuk ke ranah panitia pemekaran, berarti kewenangan bukan sudah pada saya lagi. Betul. Itu silakan yang harus menginisiasinya, yang harus melangkahnya itu kepala desa, pemerintah desa. Mengundang tokoh-tokoh masyarakat, darantaranya RW-RW, untuk bermusawarah, untuk mensosialisasikan tentang pemekara. Apakah sudah dilakukan itu? Wah, sudah, sudah, Pak. Ada panitia ketup panitia ada? Ada. Siapa? Apakah dia digukuhkan? Nah, ini Pak, perlu dijelaskan lagi. Seharusnya digukuhkan ini. Sudah, sudah jelaskan. Tapi, gini Pak, dasar dari permintaan dari tokoh dulu, kebanyakan, sudah jelas dari rekan-rekan, kan rekan-rekan awalnya masih bersih-bersih semua. Tidak ada kepentingan yang menang itu. Muri pada awalnya. Siapa saja yang menang itu? Yang tadi rekan saya itu ya. Pertama mungkin saya, kedua Pak Yoyo. Ketiga? Ketiga Pak Samsuri. Keempat Pak Ujang Mudi. Kelima Pak Pandi. Udah jelaskan dulu ya. Pertama saya dari RW-5. Oke. Sudah mewakili, kan? Oke. Kedua Pak Yoyo dari RW-11. Oke. Sudah mewakili juga. Kebetulan pemerintah ada program. Iya, iya. Setiap desa itu harus sudah memetakkan, membuat batas wilayah, peta wilayah itu menggunakan setelit. Betul. Nah, ini kan kalau dengan setelit, urutannya udah, apa, udah-udah saklak mutlak, kan, gitu. Makanya lurah manggil, ada pakabit, ada konsultan. Setelah dihitung-hitung, ternyata ini lebih banyak. Sedangkan di aturan, desa induk itu, baik jumlah penduduk, maupun luas wilayah tidak boleh lebih kecil. Harus lebih, harus lebih dari desa pemekaran. Pemekaran itu nanti setahun, dua, tahun, sampai tiga tahun namanya desa persiapan. Pemekaran. Persiapan. Persiapan pemekaran. Nah, makanya Pak Lura manggil, gimana pak, nih, ini kita akan mengerjakan batas wilayah, peta wilayah. Nah, ini aturannya. Jadi, begini Pak Amarwan, kata Pak Lura, setelah dihitung-hitung, ternyata tadi lebih ke sini, ke yang baru. Ya, jadi, untuk itu, saya minta, katanya, SMP Kersamanah 1 dan alun-alun Kecamatan masuk ke wilayah desa Laman. Oh, desa Laman. Desa Kersamanah. Oh. Apa dasarnya Pak Lura? Ya, itu tadi. Tidak boleh. Kelebihan, kekurangan? Kekurangan. Bahkan, lebih ke desa persiapan. Ya, ke desa baru ya. Masyarakat juga, gue udah akan paham, kalau karena aturan lah. Ya, terserah, Pak Lura, silahkan itu. Dengan catatan, mungkin begini Pak. Kalau hitung-hitungan, kan SMP itu istimewa. Betul. Itu daerah emas ya, tanah emas itu. Betul. Itu. Nah, saya juga ada permintaan, Pak. Permintanya apa? Kalau sudah SMP ke sana, alun-alun Kecamatan sudah ke sana, Pak Lura juga saya minta, jangan mengutang-utang carik yang ada di wilayah, desa yang baru. Kan ada carik di sini. Oh, carik desa kerasa mana juga ada? Ya, itu dilatilannya, kan. Oke, oke. Supaya nanti tidak timbul kecemburuan, kan. Ya, jadi tidak ada. Nah, perhitungan kalau dihitung-hitung itu, itu lebih besar. Betul. Kalau di nilai nominal, kan. Ya. Udah, saat itu ASC, udah, oke, siap. Pemaruan dan reng-rengan dan rekan-rekan dan masyarakat harus mengerti SMP ke sana. Ya, oke, nggak apa-apa. Maka disepakati itu. Nah, udah sepakat itu, kerjalah konsultan. Insya Allah, Pak, desa kerasa mana itu bisa dikatakan cepat ya, Pak, yuk. Baik dibandingkan dengan desa-desa lain. Ngurus peta wilayah. Karena peta wilayah itu nggak sebarang itu, ya. Selanjutnya, ya, tadi perjalanan udah dil-dil. Sehingga digaraplah, dibuatlah berkas pemengkaran secara permanen yang lengkap. Contoh gini, Pak, ketika bicara jumlah penduduk, 12 ribu, mana buktinya? Ada, di Prodeskel, ya, Pak, yuk. Terus, SDM, ada, seimbang. SDM itu kan bisa SDM perorangan, kelembagaan pendidikan, PAD, seimbang juga. Nah, di sana ada UMKM, ada segala macam, kan itu harus tertentu. Hanya hal-hal tersebut bukan hanya sekedar laporan. Tapi perlu dibuktikan. Dengan? Dengan turunnya nanti ada tim verifikasi. Verifikasi dari kabupaten? Ya, dari provinsi, ya, Pak, ya, ada juga dari provinsi. Dari kementerian dalam negeri, gitu. Tapi kalau yang mayoritasnya itu dari kabupaten. Nah, kebetulan di desa kami itu, Alhamdulillah, Pak, jadwal perikpasannya ke-1. Ya, Pak, ya, tanggal berapa itu? 16, 17? November. Waktu hari Kamis, kan? Nah, turun dari tim dari sana, dari segala yang meriksa bagian administrasi, bank segala macam, aset, terus kantor desanya juga. Mana? Katanya umum Mekar, ada enggak untuk kantornya? Kebetulan kami udah punya. Itu apa? Yang digunakan? Ya, tadinya itu PKBM, Pak. Tapi kebetulan PKBM itu aset desa. Ya udah, pake aja itu. Pake aja itu? Iya, luasnya 60 bataan lah. Udah ada bangunannya, udah ada WS-nya. Sudah ada ya? Udah. Terus, saya juga lihat kalau enggak salah itu namanya desa Kurnia. Kenapa dinamai desa Kurnia? Nah, kenapa dinamai desa Kurnia? Ini ada sejarahnya dulu, Pak. Sejarahnya gimana? Ya, gini, singkat aja, Pak. Oke, sejarahnya. Dulu, katanya, kalau kepala desa yang pertama itu, kebetulan istri saya itu, saya itu pernah kakek. Ya, itu Pak Haji Yahya. Ya. Dulu. Ya. Pak Haji Yahya itu mimpin desa tersebut itu pas ketika, kalau dulu, ma... Jangan genting. Oh, genting. Nah, tadi dengar-dengar ceritanya bahwa dulu, ma, adanya desa Ciarob dan desa Panamur. Desa Ciarob dan desa Panamur. Nah, lagi genting dulu. Nah, tahun sekian oleh Pak Haji Yahya ketika menuju ke keamanan, disatukanlah desa Ciarob dan desa Panamur itu menjadi desa Kurnia. Tempatnya itu di kampung Asem, di Hipa, Kurnia. Itu, wilayah itu, ya. Nah, namanya desa Kurnia. Kenapa dinamai Kurnia? Tahun berapa itu? Itu kalau gak salah tahun, udah tahun 60 sekian lah, Pak Haji Yahya, sampai 70-an lah gitu ya. Itu, itu kenapa dinamai desa Kurnia? Dari tadinya kurang aman, tidak aman, menjadi aman. Dan memang masyarakat menginginkan aman. Jadilah desa Kurnia kuring rakyat niat aman. Mantap. Mantap, kan? Berarti pemaluan ini adalah... Nah, makanya... ...mengembalikan kembali maruah. Mengembalikan kembali maruah yang berbagai kanan periodik. Tahapan dari tahapan kan berubah. Betul. Dari Ciarok Panamur jadi desa Kurnia. Jadi desa Kersamana. Dari Kurnia jadi desa Kersamana. Serkait dengan pemekaran kecamatan. Sekarang, dijadi lagi. Yang desa baru dikembalikan lagi. Dijadikan desa Kurnia untuk mengendang sejarah Tempo lalu. Maruahnya dikembalikan kembali. Tadi kuring rakyat apa sih? Kuring rakyat niat aman, Pak. Kuring rakyat niat aman. Dan ketika tim verifikasi turun ke lapangan. Waduh, sangat luar biasa katanya nih. Kebetulan, periksa dulu SDM. Urusan pendidikan. Udah tertutup oleh pembonganan Darussalam juga. Ada komplek pendidikan kan. Kampus 2. Bicara UMKM. Ada di kampung berapa, Pak? Calincing RW 4. Gitu, Pak. Udah, ini memenuhi syarat katanya. Tinggal tunggu kode desa. Sekarang itu tinggal tunggu kode desa. Ya. Makanya beliau-beliau itu sudah mempersilahkan, mempersiapkan segala sesuatuannya yang terkait dengan kebutuhan perkateran. Mulai dilengkapi, hanya belum ada pelayanan. Belum ada pelayanan. Tapi sudah ada ATK Satras? Ada, ada. Gini, Padang ya. Pak Hos. Hos Jejak Cibatoh ya. Gini, gini, gini. Saya juga ini kan ada rekan. Bisa dihadirkan ya? Bisa. Oke. Dia sudah dihadirkan aja. Kita coba untuk menghadirkan. Jadi, Anda itu jangan hanya dengar dari saya. Oke. Dikiranya saya teribadi aja dong. Saya sekarang menghadirkan, dan saya mau hadirkan, Pak Yayo rekan Pamarwan, atau inisiatur kedua dari Pamarwan. Ya. Kita coba, kita hadirkan. Ya, sahabat. Sekarang saya sudah menghadirkan, Pak Yayo rekan Pamarwan, inisiatur kedua dari Pamarwan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, Seth? Alhamdulillah. Saya selalu, ya, Seth. Ya, benar-benar. Saya selalu, ya, Pak. Amin. Terkait dengan tadi yang Pamarwan sampaikan, apa, terkait dengan Pak Yayo ini, Pak Yayo adalah orang kedua dari Pamarwan. Bisa dijelaskan sedikit penambahan dari yang sudah disampaikan Pamarwan? Siapa? Jadi begini, pada waktu itu memang bisa dikatakan, kalau menurut saya, Pamarwan itu sebagai inisiatur utama. Ya. Kenapa dikatakan inisiatur utama? Karena yang pertama dia ajak saya ketika menghadiri acara pernikahan di Kampung Pasangrahan. Ya, gitu. Nah, saya sangat merespon sekali karena tidak tahu mengenai perjalanan pemekaran. Saya kira pemekaran itu semudah membalikan telapak tangan. Ternyata tidak. Ternyata, waduh, rumitnya. Makanya ketika Pak Marwan menyuruh saya untuk mengadakan rapat dari ke-RWan 11, saya laksanakan pada waktu itu yang tadi saya... Bapak juga sebagai RW? Ya, Alhamdulillah. Saya sebagai masyarakat biasa. Oh, iya, iya. Tapi saya yang disebut untuk kemasyarakatan sangat peduli. Ya, bagus. Sangat, sangat, sangat. Nah, itu makanya ketika ada informasi motorium pemekaran, saya semangat. Dan tadi saya mengira bahwa pemekaran itu semudah membalikan telapak tangan. Makanya ketika dapat informasi dari Pak Marwan, saya mengadakan rapat. Setelah itu RW 11 dulu. Kalau tidak salah, itu pada waktu itu dari RW Pasangraan ke RW 11, adakan rapat, terus diserahkan ke desa. Nah, terus RW-RW yang lain. Yang 11 RW itu yang berjuang untuk sosialisasi kepada RW-RW itu hanya Pak Marwan dan saya. Oh, luar biasa. Yang 11 RW itu. Setelah itu kan ada yang disebut harus ada muskes. Musawarah desa. Musawarah desa. Nah, setelah itu diadakan musawarah desa. Dari musawarah desa hasilnya ya tadi diserahkan ke kecamatan. Dari kecamatan ya tadi diserahkan ke Garut, ke DPMD. Tapi itu sudah ada panitia, Pak? Nah, itu sudah ada panitia. Ya, itu yang dibentuk panitia itu setelah saya disuruh sama Pak Marwan itu kan ada kumpul-kumpul lah. Riungan. Yang aktif itu 6 orang. Itu rekrutan Pak Marwan semua. Yang 6 orang itu termasuk saya yang kedua. Itu makanya saya yang paling utama Pak Marwan. Yang merekrut menjadi tim itu Pak Marwan. Terus dikumpulkan, ya dibentuk sebagai panitia. Yang pertama yang ditunjuk sebagai panitia itu ada RW senuluan sekarang. Itu Pak Jajan namanya. Itu ditunjuk jadi ketua. Karena paling tua. Ya, ternyata mungkin ada aturan. Karena saya sering merapat ke Garut. Ada aturan yang paling dominan menjadi ketua pemukaran itu seharusnya orang desa. Yang kebetulan ada BPD. Yaitu Pak Ujang Muhyiddin. Oh, jadi sekarang ketuanya adalah Pak Ujang Muhyiddin. Sekarang Pak Ujang Muhyiddin. Ketua tim inisiator itu. Sekretarisnya Pak Marwan. Bendaharanya Pak Samsuri. Yang tadi saya itu hanya bagian kekelebetan. Bapak tidak termasuk di BPD? Masuk. Yaitu yang enam. Pak Ujang, Pak Marwan, Pak Samsuri. Ya, saya. Bayo Sunaryo. Terus Pak Jajan. Terus Pak Pani. Jadi dari setiap RW itu ada perwakilan. Dari tim itu. Jadi, alhamdulillah. Sampai saat ini. Yang tadi sudah panjang lebar lah diceritakan. Sama Pak Marwan kan. Mengenai perjalanan pemekaran itu. Yang begitu rumit. Tapi alhamdulillah. Sampai saat ini. Kita itu. Termasuk saya sendiri. Sudah merasa. Banggalah. Sudah mendapat jawaban. Alhamdulillah. Yang berjalan. Tiga tahun sampai empat tahun lah. Dari 2019 akhir. Sampai dengan sekarang. Ya. Sampai dengan sekarang. Oh, dia sampai empat tahun berarti tiga tahun. Ya, empat tahun. Empat tahun. Empat tahun. Berjalan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Harapan nih Pak. Harapannya nih. Harapannya. Harapan dari Bapak nih. Oh, harapan saya. Harapan saya. Tujuan dari awal itu kan untuk membangun daerah. Wilayah. Untuk mensejahterakan masyarakat. Betul. Makanya. Ketika nanti desa sudah mekar. Saya ingin mengusung atau menjadikan seorang kepala desa itu yang sangat amanah dan sangat bijaksana. Mudah-mudahan Bapak. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak. Mudah-mudahan Bapak. Ini tidak ada kepenting-kepenting yang lain. Yang penting kemasyaratan dan kemanfaatannya. Nah itu. Tujuan saya dari awal cuma itu. Iya, iya. Ada perlu yang hal disampaikan lagi sebelum kita panggil juga Pak Marwan lagi? Kayaknya kalau menurut saya cuma begini aja nih. Sekarang kan udah di titik akhir lah. Udah kemarin ada perifikasi dari tim Kabupaten. Itu waktu tanggal 16 hari Kamis itu. Jadi hari Kamis itu sudah dinyatakan sangat layak. Dan memang betul-betul kersamanah itu insya Allah. Pokoknya mah di tahun 2025 katanya sudah keluar Rodeskel. Nomor Induk Desa. Alhamdulillah. Jadi harapan saya itu memang betul-betul di tahun 2025 itu sudah menjadi Desa Induk. Dan sudah menjadi ada Kepala Desa. Amin, amin, amin. Ya itu aja. Oke terima kasih Pak atas tambahannya kita hadirkan kembali Pak Marwan. Terima kasih telah punya di Jejak Cibatu Edisi Podcast. Alhamdulillah saya sudah mengadilkan lagi Pemaruan. Pemaruan, tadi saya sudah ngomong dengan Pak Yoy juga. Saya sudah tanya harapan-harapannya dari Pak Yoy juga. Sekarang dari Pemaruan. Harapan Pemaruan dan nanti kita tarik kesimpulan. Harapannya Pemaruan dengan adanya Desa Induk Desa ini seperti apa? Alhamdulillah Pak, kalau ditanya harapan, insya Allah harapannya itu bukan harapan pribadi. Bukan juga harapan golongan, tapi harapan untuk kepentingan ke masyarakat. Mantap. Dengan terbentuknya Desa Persiapan, apalagi sudah menjadi Desa Induk, Desa Koko. Harapannya itu pemerintahan di Desa Baru betul-betul mengakomodir kepentingan masyarakat. Kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ada pun ada hak untuk mereka-mereka, ya terserah itu kan ada. Yang sifatnya operasional kan wajar kan. Tapi untuk yang lebih didahurukan itu, yaitu untuk kepentingan ke masyarakat. Sebab dengan dimekarankannya, otomatis beban pemerintah itu jadi berkurang. Yang tadinya 12 ribu diurus oleh satu kepala desa menjadi juga Pak harapannya begini kan. Dengan berdirinya desa baru itu otomatis tenaga kerja baru. Tadinya kepala desa hanya satu jadi dua. Dan perangkat-perangkat desa yang tadinya sepuluh jadi dua puluh. Satu desa, satu puluh, sepuluh. BPD yang tadinya tujuh jadi empat belas. LPM, RT, RW, RW, RT, Hansip, segalanya MUI. Itu otomatis itu banyak ladang-ladang ibadah, Pak. Karena kalau ukuran upah mungkin lah. Ya, gitu. Untuk beribadah juga jelas. Jelas ada juga itu yang tadi kesempatan kerja. Dimana sekarang kerja itu susah, kan. Kebanyakan ke pabrik, ya mungkin ada lowongan nanti untuk sepuluh perangkat desa. Satu kepala desa, tujuh BPD. Terus tadi, tadi Pak. Kan di keresamana itu rameja itu yang bergerak itu enam. Gini, Pak. Kalau panitia itu memenuhi aturan dari pemerintah. Bahwa harus secara legalitas harus ada kepanitiaan. Padahal yang bergeraknya itu hanya itu saja yang enam. Kalau jumlah panitia itu kan tiga puluh satu. Tapi yang bergerak hanya enam orang. Ya, jelas. Karena memang dia yang eksis terus. Misalnya gini, Pak. Kalau ada hal yang urgen, kumpulkan. Yang tiga puluh satu. Nanti beda-beda pendangan, beda-beda pendapat. Ini kan ada hal yang perlu dimusawarakan. Ada hal yang perlu disikapi dengan kebijakan, Pak. Urgensi. Urgensi. Makanya, walaupun terbentuk kepanitiaan, kebetulan. Gini, Pak. Kalau inisiator itu tadi gerakan jelas-jelas. Inisiator gerakan dari hati, dari semangat perjuangan. Betul-betul, kan. Kalau sudah jadi tim itu, segala satu itu juga berdasar musawasan. Tapi, insya Allah, apa yang dilakukan oleh inisiator itu tidak bertentangan dengan apa-apa yang ada di tugas pokok fungsi panitia pemekaran. Nah, kebetulan, kalau di inisiator tadi, saya itu kan, kenapa tadi buat inisiator, diminisiator ada? Karena kalau itu kan bebas daripada hal-hal yang lain. Saya sudah tahu, inisiator itu terlepas daripada kepentingan beteringan. Dan terlepas murni dari hati lurani. Murni dari hati. Oke, saya akan coba kesimpulkan sama Pak Wan. Simpulkan dari pembicaraan ini, yaitu pemekaran desa itu seperti apa? Kesimpulan dari Pak Marwan. Jadi pemekaran desa itu, kesimpulan dari saya ya, sebagai inisiator pemekaran desa. Kesimpulannya itu di sini, tadi jelaskan topiknya itu pemekaran desa. Pemekaran desa itu menurut saya dan rekan-rekan itu sangat penting. Oke. Kalau dilihat dari kronologisnya, kalau dari sejarah, kalau dari apa, kondisi di desa kersamanah yang sekarang. Sangat-sangat penting. Ya, gitu. Dan, alhamdulillah, kesimpulannya itu hasil dari para perjuangan-perjuangan, langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh inisiator, maupun juga oleh panitia secara keseluruhan tidak sia-sia. Sudah membuatkan hasil, buahkan hasilnya itu dengan turunnya tim verifikasi dari kebupaten yang berjumlah. Sepuluh orang itu pada akhirnya kersamanah itu sangat-sangat dinyatakan layak untuk mekar. Oke. Boleh itu ya? Jadi kesimpulannya ya. Terima kasih. Sahabat, kita simpulkan kembali dari pembicaraan Pemekaran Barusan. Pemekaran desa itu penting buat kita lakukan, karena dengan pemekaran desa itu kita akan mendapatkan sebuah kemanfaatan yang besar sekali. Mudah-mudahan ke depan banyak inisiator-inisiator ini yang seperti Pemekaran Barusan ini tentunya tidak akan ada halangan dan rintangan tanpa dengan perjuangan. Semoga ke depan bisa ada seperti Pemekaran Barusan Barusan dan berikutnya. Terima kasih dan saya yang bertugas di Nara Sugiyato dan di Nara Superkita dalam Pemekaran sudah hadir di sede kami dan saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.